Oke, Assalamualaikum buat teman-teman semua Ini di depan kita ada air racking Ini punya kawan saya Ini baru beli ini motor Baru ngangkat ini, cuman ada sedikit masalah ya Sekarang saya kasih lihat ke teman-teman masalahnya apa aja Dan kalau teman-teman ngadepin masalah seperti ini Yang perlu di cek, apa aja Sekarang yuk kita cek ya, mesinnya Ya, untuk masalahnya ini motor Dari teman-teman cerita Motor bawahnya lemas Jadi motor kayak loading gitu Dapat RPM-nya sedikit agak susah ya Untuk mesin teriakan, pokoknya responnya dia mesin kurang Itu saya nyalain ya motornya Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman tadi denger sendiri ya Untuk suaranya Ini kenalpotnya baru ini Nyalpot baru, orsinil Nggak diapa-apain, nggak dibobok Ini motor Kalau didengar dari suaranya Kayak motor kebasahan ya Di putaran bawah sampai putaran tengah Soalnya suaranya Kayak minta di gas tinggi lagi Ya, sekarang kita cek ya Apa aja ya Ya, untuk ngeceknya Kalau teman-teman ngadepin seperti ini Ini kan mirip-mirip kayak motor kebasahan ya Mirip kayak kebasahan Mirip kayak motor-motor overlap Mirip kayak motor Motor korekan lah gitu Ini soalnya dari putaran tengahnya Nah, ngerepek ini motor Untuk ngeceknya teman-teman bisa mulai Cek dari karbu, membran, dan tamping api Kita cek satu-satu ya Kalau dari karbu, kalau karbu pilot yang terlalu besar Karakternya sama seperti ini Atau pria terlalu besar sama seperti ini Membran, membran bisa kalau membrannya nggak beres Sama kayak gini Dari api Api juga bisa Kalau apinya ini telat Motor standar dar-dar Teman-teman setting apinya salah Mundur, bukannya Bukannya pas gitu Malah mundur setting apinya Sama motor lemes juga Kita cek satu-satu ya Oke, teman-teman Ini udah dibuka ya Karbu saw membrannya Sorry kalau di-edit Biar nggak kepanjangan videonya Ini dugaan saya pertama Motor spewirnya terlalu besar Ternyata ini spewirnya kecil nih Ini spewirnya juga udah bukan asli Cuma kalau teman-teman bisa lihat Ini lupanya kecil banget Dengan main jet 150 aja Dia lebih kecil ini Jadi ini udah digunta-ganti ya Spewirnya Dan spewir ini dengan ukuran segini Nggak terlalu besar Ini bahkan bisa dibilang irit banget Kecil banget ini spewirnya Lubang spewirnya Nggak ada angkanya Jadi Saya nggak tahu ini tebakannya Ini berapa ini main jet dan pilot jetnya Untuk membran Membrannya bagus Nggak ada masalah di membran Nah sebenarnya Yang kelihatan banget Bermasalah nih Di jarum skep Jarum skep ini udah ditipisin ya Teman-teman Udah dikecilin nih Jarum skepnya Ini dari ujung sampai bawah Ini kalau yang asli kan Disini ada kodenya ya Ini asli ini Tapi disini ada kodenya Cuman ini udah dikecilin juga Sampai ke bagian bawahnya Makanya motor ini berani pakai Spewir kecil Karena jarumnya udah dimodif Udah dikecilin Ini nggak salah sih teman-teman ya Namanya modifikasi ya Ada resikonya Ada plus Ada minusnya Cuman Saya mau kasih saran Ke teman-teman Apalagi pemula Kalau teman-teman mau setting karbu Yang dirasa Kurang basah Atau Terlalu kering Mainin ininya aja nih Spewirnya Ini nggak usah diotak atik Ini nggak usah diamplas Nggak usah dikecilin Kenapa? Untuk mengganti ini Dan ini Ini lebih sulit yang ini Ini nggak tahu masih ada apa nggak Masih produksi apa nggak Ini Jepang ya Indonesia belum bisa bikin ini Ini kalau teman-teman beli Madain Jepang Madain Jepan Biayanya akan lebih murah Dibanding teman-teman beli Jarum skep Sama ini Kalaupun teman-teman mau Modip jarum skep Nggak usah diamplas Nggak usah dikecilin Sama pabrik udah sediain Alur tingkatannya nih Kripnya Maininnya dari kripnya Jadi Pakam dari pabrik Teman-teman tetap Tetap terjaga Tanpa harus Mengecilkan ini Soalnya kalau udah dikecilin begini Ini mekanik terus serang Saya aja pusing ngerabahnya Jadi Mau pakai sepuyir yang pas itu Yang enaknya itu Sulit nebaknya Ya karena ini udah di modip Kalau udah di modip ini Berarti main jet Turunnya jauh Apalagi ini Motornya standar dar ya Nah apa standar Masih pakai filter Jadi ini main jetnya Bisa diangkat 150 ke bawah Karena ini udah dikecilin Lain hal Kalau ininya masih asli Kalau ininya masih asli Ya minimal 150 Kalau mau modip Modip borosin Naikin 155 Atau 160 Oke untuk timing apinya Ini gak ada masalah ya Teman-teman Ini teman-teman bisa lihat ya Dari Timing pengapiannya Kalau mau cek Api ngaco Teman-teman cukup Lihat aja nih Baut Tidak perlu buka magnet Ini kalau teman-teman bisa lihat Disini ada baut Napur kan Ini baut napurnya Belum digeser-geser Artinya ini bautnya Masih standar Jadi Gak ada isi lah Timing terlalu maju Atau Apinya jadi telat Jadi untuk di api Normal ya Ya untuk masalah yang pertama Udah ketahuan ya Teman-teman Ini dari masalah Setting-setting Carbu Setting Spier Sekarang kita Cek yang lain ya Kita cek Bloknya Dan headnya Karena kalau untuk Sebenarnya kalau misalnya Gak ada masalah yang lain ya Memodifikasi ini Dan merubah Spier Karakter motor Gak akan seperti ini Kita lihat ya Coba Blok dama headnya Oke ini headnya ya Teman-teman Ini udah dibuka Masa ya Ini headnya udah dipapas Cuman Gak banyak ini Gak terlalu bermasalah Kalau di head Cuman ini Kayaknya exhaustnya Udah modifikasi ya Ini kalau teman-teman bisa lihat Tunggu bentar Saya nyalain flash dulu Ya ini Kalau teman-teman bisa lihat ya Ini exhaustnya Udah naiknya Kayaknya Cukup banyak lah ini Ini lubang transfernya Masih standar Lebarnya sih Masih standar ya ini exhaust Cuman ini jarak dari top Ke sini Ini dekat banget Pendek banget kayaknya Ya biar lebih yakin Kita buka aja ya Ini Bloknya nanti kita ukur ya Takutnya Termasalahnya dari sini Karena kalau Dari exhaustnya Sudah Pendeknya Atau Naiknya terlalu banyak Ya pantas Kalau motor begini Motornya ngorok Atau ngerebek gitu Dan saya buka dulu ya Oke teman-teman Ini udah buka ya Bloknya Ini bloknya masih asli ya Serinya seri G3 nih Masih Corusinil ya Ini cuman Perek-pereknya juga simple Kok ini Cuman Yang jadi masalah Di blok ini Ini exhaustnya terlalu tinggi Bukan terlalu tinggi sih Ini Enggak Kalau buat saya pribadi Mah nggak terlalu tinggi ya Nih Kalau teman-teman bisa lihat Ini saya ukur ya 25 Pas tuh Tinggi exhaustnya ini 25 Dari bibir atas Sampai ujung exhaustnya Ya dengan tinggi exhaust 25 ini Ini bukan berarti Perekannya gagal ya Teman-teman Enggak Saya nggak bilang gagal Ini sebenarnya masih Dalam tahap Batas normal Kalau untuk Reader yang suka Main putaran tengah ke atas Cuman Yang jadi masalah Dengan exhaust 25 Seperti ini Motor ini maunya Mainnya tengah ke atas Jadi Di putaran bawah Itu motor Drop Sedikit agak lemas Ini padahal Headnya udah dipapas ya Teman-teman ya Ini headnya juga udah dipapas Kompresinya udah sedikit dinaikin Yang jadi masalah Di blok ini Bukan kurang kompresi Ini Durasinya terlalu tinggi Durasi exhaustnya ini Makanya Wajar Yang punyanya ini Ngeluh Motor Motor di bawahnya Ngerobok Ngerok gitu Udah Sepujirnya ngaco Exhaustnya terlalu tinggi 25 Enggak Enggak terlalu tinggi sih Enggak Cuman Ini nggak cocok Dengan reader Dengan Portingan bloknya Ini Kurang cocok Oke Aneh-Aneh Aneh-Aneh Jadi kalau Yang punya ini Motor ini tetap Pengen kembali Ke standar Ke performa Hasilnya Raking Ya mau nggak mau Terus ada Perubahan di bloknya Kalau paling gampang Emang ngerubah Blok Beli blok Beli blok baru Cuman kan Beli blok baru juga Harganya kan Cukup tinggi ya Lumayan Solusi yang lainnya Yang mungkin Speknya dinaikin Maksudnya dibikin Biar nggak nanggung Sekalian Contohnya Dari Apinya Dibikin agresif Kompresinya Dibuat padat lagi Dan kenal pot juga Dengan ekstra segini Sebenarnya Nggak Ngedukung Jadi minimal Kalau Yang punya motor ini Tetap mau pakai blok ini Saya harus Melakukan Beberapa modifikasi Seperti Memadatkan kompresi Atau Bisa lah Dipotong sedikit Durasinya Sedikit Mainin timing api Juga Main dari kenal pot juga Karena dengan ekstra setinggi Seperti ini Susah ya teman-teman Untuk Minta Agresif Di bawah Minimal Dia loading Minimal Bawahnya Ada ngerebaknya Sedikit Ya ini Tip ya Buat teman-teman Teman-teman Kalau misalnya Emang mau Porting blok Saran dari saya Kalau Blok Motornya masih Pakai jalan-jalan Masih dipakai harian Masih pakai ke pasar Teman-teman Tidak usah incer Eksos setinggi ini Karena nanti Motor Di bawahnya Kurang nyaman Dia maunya Tengah ke atas Makanya saya Saya tidak pernah Ngelepas ke Supriber Dengan tinggi eksos Lebih dari 27 ke atas Jarang Kecuali dulu Kalau sekarang-sekarang Saya tidak pernah Sebenarnya mekanik Masih tinggi Eksos yang tinggi Itu Tujuannya Biar Powernya nambah besar Di putaran atas Cuman ada yang harus Dikorbankan Di putaran bawah Tidak salah Ini saya tidak Bila tidak Tidak salah Untuk yang Ngorek blok ini Tidak salah Ini masih dalam Tahap wajar Bahkan kalau Misalnya buat balap Tinggi eksosnya Lebih tinggi dari ini Balap bisa 21 22 20 Jadi digas Tidak peduli Putaran bawah Yang penting Maunya tengah ke atas Cuman kalau Sudah buat harian Apalagi ketemu Readernya Yang doainya Bawahnya santai Area-area Pegunungan Tidak cocok Kecuali Readernya Memang Karakternya Maunya mainnya Tengah ke atas Nah itu mungkin cocok Jadi saran dari saya Buat teman-teman Kalau memang mau porting Speknya Tidak perlu tinggi-tinggi Kecuali teman-teman Emang Minta gitu Emang request Saya minta Fokus di tengah ke atas Ada beberapa Supriber Emang yang saya bikinin Fokus motor Tengah ke atas Dia enggak peduli Putaran bawah Banyak Dari Medan Biasanya Kalau Supriber dari Medan Biasanya mintanya Portingannya Fokusnya tengah-tengah Tengah ke atas Dia enggak mau Motor bawah-bawah jengat Dia maunya Jengatnya di atas Oke ya teman-teman Nanti kita Lihat ya Untuk Video ini Selanjutnya Kalau emang Yang punya motor ini Tetap mau pakai Block ini Nanti kita bikinin video Lagi ya Untuk Supaya bikin Bawahnya sedikit Agak kebantu Dengan Portingan block Yang udah Exhausnya udah tinggi Ini Cuman kalau misalnya Pakai Konsul Yang punya motor ini Mintanya ganti Block baru Saya enggak usah Biarlatin video lagi ya Karena untuk Kalau kalau diganti Dengan block baru Mah Karena pasti sembuh Ya pasti sembuh Ganti block baru Ganti jarum skep Ganti square Insya Allah sembuh Kalau yang lain Enggak ada masalah Oke terima kasih Teman-teman Atas waktunya Pasti Terima kasih.